Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asyik Mari belajar pengurangan 2 bilangan 2 angka dengan sekali meminjam Terima kasih Kak Sebelum menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng Agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya Kakak kasih contoh dulu ya Kita punya 82 dikurangi dengan 49 Karena 2 tidak bisa dikurangi dengan 9 Maka disini kita meminjam 1 puluhan dari angka 8 Jadi kita tulis 12 dan disini kita tulis 7 Sehingga disini kita kurangkan 12 dikurangi dengan 9 Jadi sama dengan 3 Dan 7 dikurangi dengan 4 Jadi sama dengan 3 Jadi jawabannya adalah 33 Ayo kita coba selesaikan soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 Saya kasih tahu caranya ya Pasti ada adik bisa Mudah sekali Kita punya 48 dikurangi dengan 39 Disini kita tulis 48 dikurangi dengan 39 8 dikurangi dengan 9 tidak bisa Sehingga harus meminjam dari 4 dikurangi dengan 3 Sehingga harus meminjam dari 4 disini Sehingga disini kita tulis menjadi 18 Dan disini tinggal 3 Karena dipinjam 1 Yang di bawah tetap sama Yaitu 39 Nah sekarang Sekarang kita 18 dikurangi dengan 9 Kita gunakan baris bilangan 18 dikurangi dengan 9 berarti mundur 9 langkah Jadi kita berhenti di angka 9 Jadi 18 dikurangi dengan 9 adalah 9 Disini 3 dikurangi dengan 3 sama dengan 0 Tidak perlu ditulis Sehingga jawabannya adalah 9 48 dikurangi dengan 39 sama dengan 9 Kita lanjut ke soal yang nomor 2 36 dikurangi dengan 17 Kita tulis disini 36 dikurangi dengan 17 6 dikurangi dengan 7 tidak bisa Sehingga harus meminjam dari 3 Kita tulis menjadi 16 Dan disini karena 3 sudah dipinjam 1 Menjadi 2 Disini kita tulis tetap Yaitu 17 Nah sekarang 16 dikurangi dengan 7 Kita mulai dari angka 16 Kita mundur 7 langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kita berhenti di angka 9 Jadi disini kita punya sama dengan 9 2 dikurangi dengan 1 sama dengan 1 Nah jadi jawabannya 36 dikurangi dengan 17 sama dengan 19 Berikutnya yaitu 73 dikurangi dengan 47 Kita tulis seperti biasa 73 dikurangi dengan 47 Karena 3 dikurangi dengan 7 tidak bisa Maka harus meminjam 1 menjadi 13 Disini karena kita sudah pinjam 1 Menjadi 6 Yang di bawah tetap sama yaitu 47 Sekarang 13 dikurangi dengan 7 Kita mulai dari 13 Dan mundur sebanyak 7 langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kita berhenti di angka 6 Jadi 13 dikurangi dengan 7 sama dengan 6 6 dikurangi dengan 4 sama dengan 2 Jadi jawabannya adalah 26 73 dikurangi dengan 47 Sama dengan 26 Nah untuk latihan Ada adik bisa melihat link di bawah di deskripsi Ya disitu silakan klik link yang diberikan Dan silakan download soal-soal latihan yang sudah kakak berikan seperti ini Ya silakan digunakan untuk latihan sendiri Contohnya 85 dikurangi dengan 38 Maka disini silakan diisi titik-titik yang adik bisa Kemudian selesaikan sendiri Silakan di download sekali lagi di link yang ada di deskripsi di bawah Terima kasih telah menonton!